hai 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 bertemu lagi dengan aku Anissa buat kalian yang baru-baru di channel aku Hai hai salam kenal kali ini aku excited banget buat ngebahas satu produk lokal yang berkolaborasi dengan kfc Yep sekalian pasti udah bisa tebak karena ada dikelahatan di thumbnailnya ya yaitu KFC Durmye Beauty primer plus foundation vertical Cushion nah yang bikin aku tertarik buat cubain ini produk adalah karena dia ini primer sekaligus foundation Wabah bagaimana Cushion ini hasilnya di wajah aku Dan bagaimana juga nanti tes ketahanannya Penasaran? Oke, tanpa berlama-lama Keep on watching Oke, itu dia tadi sekilos untuk packagingannya Karena dia berkolaborasi dengan KFC Tentunya packagingannya itu KFC banget ya Cushion yang satu ini sudah mengandung SPF46PE++ Yang berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan juga UVB Di bagian belakangnya sendiri itu ada keterangan seperti Ingredients, Snow Bipom, dan Expired Dates Di bagian sisi sampingnya sendiri ini tertera beberapa klaim Untuk netonya sendiri adalah 15 gram dengan harga di kisaran Rp140.000 Mereka sendiri ngeluarin 5 varian warna Tetapi disini aku pilih yang Shirt N02 Nude Beige Seperti ini untuk penampakan packaging bagian dalamnya Masih sama khas KFC banget ya bikin lapar Karena ada gambar ayam gorengnya Bagusnya di bagian belakangnya sendiri itu juga disertakan Expired Datesnya Dan ketika dibuka tentunya ada kaca dan juga puff yang berbentuk lancip seperti ini Dan di bagian dalamnya sendiri ini ada penutup produk ya Biar cushionsnya itu tetap steril Seperti ini untuk warna dari Nude Beige Semoga cocok aja ya sama warna kulit aku yang Warm Undertow Oke, sebelum mengaplikasikan si cushionsnya disini Aku mau nampakin dulu ke kalian bagaimana kondisi bare face wajah aku Untuk tipe kulitku sendiri itu adalah normal to dry skin Dan seperti yang kalian lihat kalau di dahi aku itu ada beberapa jerawat yang lumayan gede So kita akan lihat apakah cushions ini benar-benar bisa meng-cover atau tidak nantinya Disini aku menunjukkan ke kalian Kalau puffnya itu sekali tekan lumayan banyak mengambil isi produk ya Langsung aja disini aku akan aplikasikan di separuh wajah aku terlebih dahulu Dan wow, kalian bisa lihat sendiri kalau coveragenya ini sepertinya tidak main-main Dan untuk yang shade N02 Nude Beige ini sepertinya cocok ya di skin tone kulit aku Di sini aku coba tap di area dahi aku yang ada jerawatnya Ternyata dia sendiri nih bisa ya meng-cover walaupun teksturnya sendiri itu masih terlihat Itu wajar aja karena nggak ada cushion ataupun foundation yang bisa menutup jerawat yang bertekstur Seperti ini untuk before afternya kalian tentunya bisa lihat ya perbedaannya Ini yang sebelum aku aplikasikan si cushionnya dan yang di sebelah ini yang sudah aku aplikasikan si cushionsnya Menurut aku untuk coveragenya sendiri ini dia memiliki medium to full coverage Dia sendiri bisa meng-cover Nodon udah di wajah aku dengan baik Dan di area under eye aku itu juga tertutupi dengan oke Oke sekarang aku akan selesaikan lagi sisi sebelah wajah aku Ngomongin soal puffnya, menurut aku puffnya ini enak dan lumayan tebal Dan ketika dia aplikasikan di muka dengan di tap-tap seperti ini dia menurut aku ngebantu banget Dan di sini untuk pengaplikasiannya sama ya, aku cuma pakai satu layar aja Seperti ini hasilnya dari capsidermi beauty cushion setelah aku pakaikan di seluruh wajah aku Kalian bisa lihat sendiri ya perbedaannya Untuk finishnya sendiri menurut aku dia ini termasuk kategori matte yang natural Karena seperti yang kalian lihat muka aku itu masih ada glowy-nya sedikit Tapi menurut aku capsidermi beauty cushions ini dia tidak bisa yang untuk menyamarkan pori-pori wajah But it's oke karena dia sendiri ini juga tidak mampar jelas pori-pori wajah Dan untuk tampilannya sendiri menurut aku ini udah flawless banget Untuk kalian yang punya bekas jerawat atau imperfection di wajah kalian bisa pakai cushions ini sebanyak dua layar Dan sekarang aku mau nyelesaikan makeup aku terlebih dahulu Oke seperti ini hasilnya setelah aku make-upan Jadi di atas cushionsnya tadi itu aku cuma tambahin bedak tabur yang translucent Biar tidak merubah warna dari si cushionsnya sendiri Aku tambahkan juga blush on dan sedikit highlighter di area bagian hidung Aku sendiri jujur suka banget sama tampilannya bener-bener flawless Dan rasanya di muka itu ringan banget Oke sekarang kita akan langsung masuk ke tes ketahanan Ini dia penampakannya di wajah aku setelah aku pakaikan 3 jam Kebetulan aku belum kemana-mana ya masih stay di rumah Seperti yang kalian lihat kalau penampilan di wajah aku itu masih oke banget Cuma rasanya di kulit wajah aku yang normal to dry skin Si cushions ini berasanya lebih kering ya ketika dipakai lebih lama Mungkin itu karena tadi aku kurang ya memakai moisturizer Oke kita akan lihat bagaimana tes ketahanannya sampai sore nanti Ini hasilnya di masker wajah aku setelah aku bawa jalan-jalan Ternyata dia ini lumayan banyak transfer ke masker ya Dan seperti ini update pemakaiannya setelah 8 jam Udah aku bawa jalan-jalan dan udah bawa keringetan juga So far menurut aku dia ini termasuk salah satu cushions yang lumayan awet ya Walaupun sebenarnya di kondisi kulit muka aku itu berasa kering Terutama di bagian area bawah mata, pinggiran hidung dan juga pinggiran bibir itu terasa keringnya Dia ini termasuk salah satu cushions yang lumayan awet Karena beneran deh memodernya itu nggak yang banyak banget Kalian bisa lihat sendiri kalau kondisi muka aku itu masih seperti makeupan Memang sih ada cracking dan juga lumer sedikit But overall untuk ketahanannya sejauh ini aku suka Aku sendiri suka sih sama cushionnya Dear Me Beauty ini yang berkolaborasi dengan KFC Karena dia ini coveragenya juga bagus banget yaitu medium to full coverage Bisa kalian build up sesuai dengan keinginan kalian Tapi bagi kalian yang memiliki tipe kulit normal to dry skin seperti aku Aku saranin buat kalian pakai moisturizer biar kulit kalian itu lembab atau terhidrasi terlebih dahulu Karena cushions yang satu ini lumayan bikin kering di kulit aku So pastinya cushions seperti ini bakalan cocok banget ya Buat kalian yang memiliki kulit oily skin ataupun berminyak Kalian yang punya kulit oily skin dan udah pernah cobain cushions ini Share pengalaman kalian di kolom komentar ya Oke demikian review aku tentang KFC Dear Me Beauty Cushions Semoga kalian suka dan bermanfaat Kalau kalian ada request aku untuk review suatu produk Comment-komen di bawah ya Thank you buat kalian yang menonton video-video dari awal Sampai akhir aku datang semoga kalian sehat dan berbahagia selalu And see you next my video Bye bye